Pemirsa kembali di iNews Today, pemirsa viral di media sosial sebuah warung makan padang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di Razia Ormas. Iya, ini mengundang reaksi yang beragam sekali dari warganya, tapi kebanyakan ini sedikit tergelitik. Kenapa hari ini bisa terjadi? Ini warung makan padang ini di Razia oleh elemen tertentu gitu ya, diduga karena tidak dimiliki oleh orang asli padang dan memasang harga yang murah. Nah, berikut kita simak informasinya, Pemirsa. Rih, Rih, pacang aja, Rih. Pacang. Pacang aja, Rih. Inilah video yang viral di media sosial yang memperlihatkan Razia terhadap rumah makan padang yang berada di depan rumah sakit walet, Kecepatan Pabuaran, Cirebon. Dalam video tersebut terlihat sepapuk orang yang diduga tergabung dalam perhimpunan ikatan keluarga Minang, Razia rumah makan padang yang tidak dimiliki oleh orang asal padang. Lihat pedagang sempat kaget dengan kedatangan buah blok tersebut yang tiba-tiba mencopot tulisan masakan padang yang terpasang di kaca etalase. Sementara warung makan padang ini sudah berdiri sejak dua tahun lalu. Kita didatangkan oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang ya. Itu kita dikasih pilihan sama dia, mau tetap harga Rp10.000, tapi masakan padangnya dicopot. Yang satu lagi, mengikuti harga dia sesuai sesuai harga dia yang sudah ditentuin. Harga padangnya. Tapi masakan padangnya tetap dipakai. Karena saya juga siswa dari PKBM, EPGB, pembinaan dari Kodim, Pak Sofiani. Mas sendiri asli orang padang atau orang mana? Saya asli orang Jakarta. Akibat kejadian ini, pihak pedagang masakan padang mengaku sepi pembeli. Pedagang pun berharap pihak berwajib membantu meluruskan masalah ini agar mereka bisa kembali berjualan dengan tenang. Dari Cerebon, Jawa Barat, Tok Iskandar, INews melaporkan.